so sorry teman-teman kemarin ada yang request ya request itu saham Adi kemudian ada saham Demas juga terus APLN dan Aces ya jadi ada empat saham yang di request salah satu teman kita kita bahas satu-persatu ya jadi saham Adi ini adalah saham infrastruktur ya teman-teman ini perusahaan plat merah ya di sini itu bisa lihat komposisi shareholdernya itu negara Republik Indonesia sebanyak 63% ya eh saya melihat saham-saham konstruksi atau infrastruktur bahkan properti ya itu belum belum masih belum diminati para apa namanya para investor retail ya saya tidak tahu mungkin hype-nya itu masih di batubara teman-teman ya dan saya melihat juga secara beberapa terakhir ini beberapa waktu terakhir Adi ini tidak terlalu apa namanya tidak terlalu rame ya tidak terlalu memang tidak terlalu diminati ya teman-teman bisa lihat di sini ya eh apa namanya cat dari Adi ini nah teman-teman bisa lihat ini trennya memang sedang turun ya trennya sedang turun eh bahkan dari MA 50 200 dan 20 itu masih menunjukkan penurunan teman-teman ya walaupun kemarin kita lihat Adi ini naik sekitar 4% tapi kenaikannya kenaikannya itu eh sepertinya tidak apa namanya signifikan ya bahkan sering sekali setelah naik tinggi itu setelah naik sekitar 4% itu seperti ini ya kemudian turun lagi ya itu secara teknikal kalau kita lihat secara laporan keuangan dari Adi ini sebenarnya dari kuartal kedua ke kuartal ketiga itu menunjukkan kenaikan laba ya ya tapi secara apa namanya total laba dari tahun 2021 ke 2022 itu jauh menurun teman-teman bisa lihat ini dari 15 rupiah IPS nya sekarang 8 rupiah ya sampai kuartal 3 kemarin nah disini kita bisa melihat bahwa penurunan laba dari perusahaan Adi ini pasti akan membuat para investor itu tidak berminat untuk masuk ke saham ini dan secara dividen kita juga bisa melihat disini tahun 2021 mereka tidak bagikan dividen ya artinya mereka tidak rutin membagikan dividen tidak konsisten ya walaupun 2017 18 19 20 itu bagi tapi di 2021 tidak bagi itu sudah cukup untuk mema maaf namanya sedikit mengurangi kepercayaan atau antusias para investor besar ya bahkan investor detail juga oke itu untuk Adi tapi saya disini apa namanya menganalisa secara tidak terlalu dalam ya karena ekuitas dari Adi ini tidak saya lihat sebelumnya apakah ada peningkatan tidak saya hanya melihat di RTI bisnis saja ya oke kemudian Demas Demas ini sebenarnya kita sudah bahas juga ya sudah banyak beberapa video juga saya bahas Demas ini perusahaan yang bagi dividen secara rutin dan dividennya itu juga besar teman-teman bisa lihat disini yieldnya ya dividen yield itu 9,5% jadi perusahaan ini diminati oleh para investor teman-teman tapi bukan untuk trading kenapa karena Demas ini kenaikannya tidak terlalu apa namanya teman-teman bisa lihat disini dia tidak sering digoreng-goreng seperti itu ya kita bisa melihat catnya bahkan catnya apa namanya sorry ini Adi ya Demas bahkan catnya ini juga lagi trend turun ini ya jadi untuk Demas ini kalau teman-teman pemburu atau untuk mencari dividen itu oke sekali ya tapi kalau untuk trading teman-teman bisa lihat disini mungkin teman-teman tidak akan sabar atau kecewa nanti kalau Demas ini lama naiknya ya lama jadi untuk fundamental ini Demas sangat bagus jadi teman-teman bisa hold sama ini teman-teman bisa invest disini mereka juga bagikan dividen secara rutin nah disini bisa teman-teman lihat dan ini rekomendasi sekali untuk teman-teman pegang apalagi kalau kita lihat ROE dari Demas ini ya teman-teman bisa lihat disini itu 17,7% itu ROE yang cukup bagus ya cukup bagus sedangkan dan Adi tadi kita lihat ROE nya ini ini cuma 0,49 ya di atas 10 itu bagus ROE oke kita lanjut lagi kemudian Aces Aces atau APLN dulu APLN nah APLN ini menarik sekali saya lihat ya kenapa karena teman-teman bisa lihat kuartal 1 dan kuartal 2 mereka tuh merugi kemudian di kuartal ketiga mereka untungnya itu besar sekali ya 121 dibandingkan dengan eh kuartal sebelumnya bahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya mereka membukukan laba yang sangat besar sekarang disini kita bisa melihat net profit dari Adi ini eh APLN ini 2,3 triliun tapi begini teman-teman ya saya tidak tahu apakah laba APLN ini memang didapatkan dari penjualan properti mereka atau real estate mereka ya bisa saja ya bisa saja tapi juga bisa kalau saja misalkan mereka jual aset kan bisa juga ya jadi tidak saya tidak tahu pasti juga dari mana APLN ini mendapatkan ngelaba yang begitu besar tadi ya kita lihat disini 2,3 triliun apakah benar-benar dari penjualan mereka atau tidak ya jadi terlepas dari itu semua kalau kita lihat dari laporan keuangan keuangan ini ini sangat-sangat menarik sekali kemudian kita lihat juga disini tahun 2017 ya mereka juga sempat bagikan dividen walaupun setelah itu tidak ada lagi ini sebenarnya satu catatan yang yang bisa teman-teman pegang ya karena ini berarti mereka tidak konsisten bagi dividen itu terserah teman-teman untuk harga fundamental dari APLN berdasarkan IPS sekarang itu sebenarnya sangat-sangat murah ya di harga sekarang karena harga mahal itu berarti di 1380 1380 kemudian harga murahnya itu sekitar 700 ya sementara harga sekarang di 152 nah tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk invest atau apalagi apa sebenarnya untuk swing ya karena saya lihat disini mereka tidak bagikan dividen dividen itu sangat penting untuk menjadikan pedoman ya saya menyarankan teman-teman kalau perusahaan itu tidak bagikan dividen ya secara rutin teman jangan invest di situ karena dividen itu juga alat-alat bukti ya bahwa mereka memang benar-benar punya laba punya uang mereka buktikan dengan membagikan dividen tapi kalau tidak kita meragukan untuk APLN ya sekarang kemudian yang terakhir eh yang terakhir Aces ya teman-teman Aces nah disini kita beli bisa melihat juga Aces ini sebenarnya perusahaannya bagus ya bagus mereka juga bagikan dividen secara rutin dengan bisa lihat disini 17-18-19-20 tahun 21 dan 22 kemarin bulan 6 mereka bagikan dividen ya dan yieldnya ini 4,29 persen ya kalau kita ambil patokan di harga atau di IPS sekarang kalau mereka bagikan 50 persen seperti yang kita lihat di tahun 2021 berarti mereka bagikan itu sekitar 13 setengah rupiah ya 13,5 rupiah kalau kita ambil hadiah harga sekarang 13,5 bagi berapa hari sekarang eh Aces ya 490 ya lagi 480 itu sangat kecil sekali ya cuma 2 persen teman-teman ya jadi untuk apa namanya untuk mengharapkan dividen di Aces ini menurut saya juga tidak terlalu besar ya kalau teman-teman masuk sekarang misalnya kita ambil patokan 50 persen saja teman-teman ya cuma mendapatkan 2 persen eh kenapa karena ini harga sudah ketinggian teman-teman ya harga ini sudah terlalu tinggi kalau seandainya harganya masih di harga fundamentalnya yaitu 270 ya kemungkinan ya teman-teman pasti akan mendapatkan dividen yang besar ya karena 13,5 kita bagi 270 itu teman-teman mendapatkan 5 persen dari dividennya ya sementara sekarang karena harganya sudah kemahalan tentu saja dividennya menjadi kecil ya tapi secara fundamental ini perusahaan bagus mereka selalu membukukan labah secara konsisten tidak terlalu naik juga sih sebenarnya tapi mereka konsisten ya oke begitu saja informasi singkat ini kalau ada pertanyaan atau request saham yang mau dibahas silahkan komentar saja di kolom komentar nanti kita diskusikan eh bersama-sama eh selamat sore dan selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati